Pasca dua menteri terseret kasus korupsi, wajah naris safal kabinet pun mencuat. Kami hadirkan cuplikan dialog dengan tenaga ahli utama kantor staf presiden Ali Mohtar Ngabalin. Pertama memang sebagai seorang kepala negara tentu ini satu keprihatinan dan apapun alasannya, dari awal memang Bapak Presiden telah memberikan, mewanti-wanti telah menyampaikan kepada para anggota kabinet sebelum dan sesudah dilantik juga beliau sampaikan. Jadi kalau baik publik melihat secara langsung di media masa maupun dari beberapa pernyataan-pernyataan Bapak Presiden, ya tentu ini adalah bagian dari satu hal yang tentu menjadi perhatian. Serius, saya kira tentu ini menjadi keunangan Bapak Presiden. Tetapi kalau dari biasanya kita tahu bahwa resapel itu bukan sesuatu yang tabu untuk bisa dilakukan oleh seorang kepala negara dalam hal ini.